Kita berada di Kampung Cilember Nah ini sebagai contoh ya Sekali lagi kalau kalian bawa mobil ya Apakah jalan ini worth it Dilalui kendaraan roda 4 Menurut saya masih rekomendasi ya Jalannya juga bagus Cuma namanya jalannya pas satu mobil ya kayak ginilah Intinya kan kalian menanyakan Alternatif ini dari Majid Ataun Sebenarnya tembus kemana Bang Heru Jadi saya nuntun kalian ya Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini posisi saya berada di dekat Rest area Majid Ataun ya Jalan Repuncak Ini udah sore udah jam 5 Saya coba balik lewat Jalan Alternatif Yang pernah saya tunjukin ke teman-teman Ada yang request Bang Ripirong Bang katanya Jalan Alternatif Nah ini kita startnya dari Majid Ataun ya Jalan Alternatifnya itu nanti ada di bawah Kita tembus ke Bukit Pelangi Nanti kita lewat Kampung Arab Oke guys kita gas kan Jadi jalur alternatif ini guys Cocok banget buat kalian yang mungkin nanti ya Kalau misalnya puncak lagi macet-macet parah One way Kalian terjebak ya bingung Nah ini Jalan Alternatif ini cocok banget untuk kalian lalui Ya mungkin ya Secara agak jauh Muter Berbelok-belok Lewat pilar Lewat kampung Tapi intinya Masih bisa Dilewatin mobil satu Nah kalian penasaran Seperti apakah rutenya Nah saya coba untuk menonton kalian ya Kita jalan santuy aja Gas tipis-tipis Karena kebetulan ini juga kita arah Balik ya Nah di tikungan bawah ini Kalian harap hati-hati ya Karena kita mau ambil ke kanan Yang sering saya tunjuk-tunjuk ya Kalau di konten Youtube saya Nah ini nih guys Masuknya lihat sini Ini ada pos ya Jadi kalian hati-hati ya Karena ini tikungan banget Nah ini dia nih jalannya nih Oke Jadi kita belusukan lewat kampung-kampung Buat teman-teman yang Bener-bener penasaran dengan jalur alternatif ini ya Jadi jalannya tuh kayak gini nih Kalau misalnya kalian bilang Bisa bang mobil masuk Bisa Nah ini ada sungai ya Biasanya anak-anak muda sini Pada cuci motor sini nih Tuh ya Oke Ini jalannya berbatu-batu Tapi nanti di bawah banyak juga Yang udah dicor Ini jalannya karena agak rusak Karena tadi itu kali ya Jadi jalan menyeberangi sungai Jadi airnya kemana-mana Nah ini ada rumah ya Baru warna biru Sekedar saya Menginformasikan ke teman-teman ya Setelah sampai di Pertigaan ini Nah kalian ambil ke kanan ya Nah nanti kita lewatnya sini nih Oh iya bu Itu kalau di bawah tuh tempat Camping yang baru ya Namanya tuh Bukit Cihulu Nah ini patokannya ada masjid ya Gak jauh ya Iya Iya dulunya tuh perkebunan strawberry ya Oke siap Oke 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 Oh strawberry ini sekarang pindah ke sini Di sebelah mananya Nanti ada Ada benernya Oh berarti dulu Wisata strawberry itu Pindah ke sini Oke siap Sekarang tuh jadi Camping Puncak Hulu Bukit Cihulu Bukit Cihulu Oke 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 Siap siap Terima kasih ya bu Oke guys Sedikit ambil ke kanan ya Sekedar Ngasih tau ke teman-teman ya Nah disini udah enak nih Jalannya Udah dicor ya Mungkin nih videonya Agak sedikit panjang ya Durasinya Saya skip juga Dikit-dikit Oh bener guys Tuh keliatan ya Jadi perkebunan strawberry Yang dulu saya pernah Bikin konten Maleta tuh pindah ke sini Nah bekas Perkebunan strawberry Sekarang diganti Tempat camping Puncak Hulu namanya Nah ini ya Jalannya memang agak Sempit Tapi bisa dilalui Satu mobil Nah misalnya Kalau kalian Nanya Gimana bang Kalau ketemu mobil Dari ujung ke ujung Ya tinggal kita berbagi Spot aja guys Aspennya lewat mana nih Perkebunan strawberry Oh Sini sekarang nih guys Ini ya Parkirnya disini nih Ini ya Parkir strawberry Tuh Tutup ya Karena udah sore Itu ada tulisnya tutup Tuh Perkebunan strawberry Semua nih Sekarang pindah Nah ini ada rumah Warung warna merah ini ya Kalian ambil ke kiri aja Jangan ke atas Ini jalannya Oke guys Nanti di bawah kita Melewati Perkebunan Teh Ciliwung Namanya Nah ini nanti di bawah ya Kita melintasi Sungai lagi guys Biasanya warga-warga disini Pada nyuci motor Nih Grandview Sari A Ini kayaknya penginapan ya Ini kita ambil ke kiri dikit Nah kayak gini ya Jalannya Ini nunjukin temen-temen aja Siapa tau nanti Kalian pusing ya Di jalan repuncak Begitu ada One way Jalan ditutup Berjam-jam Kalian gak bisa keluar Nah puter balik lah Mendingan lewat sini nih Nih rute-nya gak menurun ya Tapi seolah aman Oke guys Ini kalau dari bawah Ya memang lumayan Menanjak ya Nih Jalannya kayak gini Nanti kita melewati Perkebunan Teh Ciliwung nih Sebenernya asik lewat sini Walaupun secara ya Agak lumayan Durasinya Muter Jauh gitu Tapi nyaman aja Gimana dibilang nyaman Orang kita Enak Gak macet Kayak gini ya Oh tutup dulu ya Helm Ini dibawah apaan ya Kayaknya pertanian sayur ya Nih Ciri-cirinya Kalian menemukan Disini ya Masjid Jami Ini ya Masjid Jami Mu'ad bin Jabal Itu ya Jalan raya puncak Kilometer 86 Ini Sukatani Masuk di Tugu Utara Guys Itu kalau kalian Udah menemukan Masjid itu Udah gak salah lagi Kalian ngikutin aja Jalan ini ya Nah ini ada Seng Kiri kanan ya Kayaknya sih Perkebunan Sayur nih Argo ponik Tapi saya kurang tau juga ya Yang bermudahan sih Sengnya ini Kiri kanan belum dibuka Jadi kalian Bisa lihat jelas gitu Ini lihat ya Jalannya itu udah dicor Nah ini saya datang Udah sore ya Udah jam 5 Nah Di sebelah kiri kita nih Aliran anak sungai Ini ada mobil contohnya Bisa lewat Oke bang Nah ini ada Angkot juga ya Nih Kalian bisa lihat ya Nanti di ujung ini Kita ketemu Pertigaan guys Pokoknya ngikutin aja Jalan ini ya Nah ini yang saya bilang nih Ada anak sungai disini nih Biasanya warga disini Pada nyuci motor Tuh Lihat ya Mening banget Ini sebagai ciri-ciri Tuh Tuh Bener kan tuh Ada keluarga bahagia Lagi pada nyuci motor Tuh Cakep ya Pucil-pucil pada main disini nih Nah ini kalian tinggal lurus aja ya Dari Gapura ini Ini nanjak nih Alhamdulillah nih Jalannya cornya udah rapi banget Cakep Disini Di ujung ini kita ketemu Pertigaan Ingat ya Nah disini nih Kalian ngikutin aja jalan ini Jangan ke kiri ya Nah ini nih Koknya ngikutin aja jalan ini guys Oke Ini sejauh ini Jalannya Oke deh Bagus menurut saya Corannya rapi Oke pak Saya nyali pak Nah ini ada Bangunan Bertingkat ya Warna Hijau Weee Kalau matahari Bersinar kayak gini Mantap Nah Kita melintasi nih Perkebunan Tejliwung Nah ini ya Tuh perkebunan Tejliwung Tuh lihat view nya Wih Gokel Keren Pokoknya kalau kalian udah menemukan Perkebunan Tejliwung Kalian ngikutin aja Jalan ini Nggak usah bingung Solo Nggak nyasar Nah disini juga banyak banget ya Terdapat pilah Penginapan ya Nah biasanya kalau minggu Banyak orang-orang pada Poto-poto nih guys Di perkebunan Tejliwung Nah kalian ngikutin aja Jalan ini ya Nah nanti ada jalan di ujung Pertigaan Saya akan kasih tau ke kalian ya Supaya kalian nggak belok Ke jalan Raya Puncak Tuh lihat ya Bobi-mobil mewah Ini kita udah melintasi Pila-pila nih guys Pila new Ini turun ya Kondisi jalannya Tapi ingat ya Nggak usah khawatir Jadi Motor mobil Bisa Masuk Nah Kalian hati-hati ya Setelah sampai disini Ini ada Tikungan masalahnya Nah ini ada Gapura Atau ada mobil ya Ingat ya Jangan ke kiri Itu kalau ke kiri Ke jalan Raya Puncak Jadi kalau kalian mau ke arah Sentul Bogor Nah ini nih Ambil ke kanan nih Lihat ya Jadi mobil Dua mobil masih bisa nih Contohnya nih Oke kalian ngikutin aja Jalan ini Karena itu kalau ke kiri Tadi udah jalan Raya Puncak Tuh di atas Nih ya pokoknya Gaskan aja Kita Melintasi Perkebunan Te Celiwung ini Nah Saya kalau ingat Rute ini guys Ingat Waktu saya bikin Review jalan ya Yang menuju ke Mata Air Citumeang Nah nanti kita melintasin nih Nih ya Pemotor Itu ada mobil juga Plat B Yang kalau udah tau Pasti lewat sini nih guys Daripada ke jebak Daripada ke jebak Macet Di Jalan Raya Puncak Takutnya Kalau hari weekend Apalagi ya One way Nah kayak gini nih Ini kalau ada mobil Berbagi support nih guys Karena jalannya sempit Tapi kalian gak usah khawatir Masih bisa mobil nih Tuh ya Grand Max Ini ada Honda GS ya Nih Lihat nih Kalau orang kaya Lewatnya jalan ini nih Oke guys Nah ini Di sebelah kanan ya Saya pernah buat Review jalan ya Kita menuju ke Mata Air Citumeang ya Nah ini Yang pernah ada di konten saya nih Yang APP ya Tuh Mungkin kalian udah nonton Kita pernah review Mata Air Citumeang namanya Nah kalian ngikutin aja Jalan ini ya pokoknya Ini nanti disini juga Ada tempat wisata Santai nih Buat ngopi ya Nah Ini nih Sebelah kanan nih guys Tuh Namanya Citamiang Wonderful Nih Nih Buat ngopi-ngopi enak nih Nyatai-nyatai disini nih Oke Kita langsung Gaskan ya Ini ciri-ciri Ada jembatan Ini saya Nunjukin Rute alternatif ya guys Kalau kalian misalnya Mau ke jalan puncak Ya gak mungkin Dekat sini Yang penasaran aja Dengan rute ini Makanya Saya buatkan rute ini ya Walaupun dulu Udah pernah ada di konten saya Tapi gak apa-apa Kita gaskan Update terbaru Nah ini Ketemu Pertigaan Di atas ini guys Kalian jangan ke kanan ya Ditanjakan ini Nah kita ke kiri aja nih Ini ngikutin yang mobil Tadi nih Nah Ini Oke kita nyalip aja Uh perkebunan Daun bawang tuh guys Sebelah kiri Nah pokoknya kalian Setelah ketemu Pertigaan Tanjakan tadi Ngikutin aja jalan ini ya Ini kita melewati Hutan-hutan nih guys Tapi aman kok Ini kan rute rame lewat Karena disini ini banyak Pila Terus tempat camping Ini nanti di atasnya Ada tempat camping nih Saya lupa apa gitu Walaupun saya belum pernah Review ya Nah ini masuknya lo disini nih Kalau gak salah waktu itu Tapi saya lupa ya Waktu itu apa namanya Nih Jalannya ekstrim juga ya Batu batu Oke guys Setelah tadi kita melintasi tembok-tembok Yang ala-ala kayak hutan kota Nah disini kita udah mulai Menemukan pemukiman ya Rame disini Ini ada Lukisan pakarno Ini ada jembatan kecil ya Sebagai ciri-ciri Nih Bumi Cisarua Resot Curug batu gede Ciseren Berarti masuknya lo disini nih Tuh banyak tempat camping kan Nah ini ada tembok lagi nih Kayaknya tembok panjang ini Pila nih guys Oke guys Setelah tadi kita melintasi tembok panjang Pila sebelah kanan ya Wuh Sini gokil banget ya Tuh gede pengerang Nampak jelas ya Asik juga ya Buat nongkrong disini The Ryan Village Pila halala Namanya guys Sebelah kiri ya Tembok pila semua nih guys Sebelah kanan nih Nah telah sampai disini ya Ini kalian melintasi Masjid nih Sebelah kiri Namanya Masjid Al-Yahuawi Ini udah masuk Kampung Ciburial Namanya guys Nah disini kita Ketemu pertigaan Kalian jangan ke atas ya Ini ada motor nih Kita ngikutin aja Jalan ini Jangan lupa ya Jangan ke kanan Pokoknya lurus aja disini nih guys Ini ada tembok ya Sebelah kiri Kalian ngikutin jalan ini Takutnya nanti Kalian ke sebelah kanan Itu kalau gak salah Tempat camping Ada curug juga Kalau gak salah Nah ciri-ciri kayak gini ya Udah mulai nurun Jalannya Jadi disini nih Emang tempat Apa ya Punian ya Pilah Ini lumayan ya Kalau dari bawah Tuh Lihat ya Saya pernah ya Lewat dari bawah Tapi alhamdulillah Keleboknya Tua Maman guys Tuh Pilah semua guys Luar biasa disini Jadi kondisi jalannya Kayak gini Ini buat temen-temen Yang penasaran Siapa tau nanti Dikira mobil Gak bisa lewat Bisa Banyak nih orang-orang kaya Yang paham jalan Lewat sini nih Apalagi kalau udah Ke jebak ya Macet One way Nunggu Dua jam Gak turun-turun Ke puncak Nah kalau lewat sini Dua jam Kalian udah sampai Di Bukit Pelangi Lihat aja Jalannya enak Gak macet ya Kalaupun ada mobil ya Paling papasan ya Aman lah Berbagi support Nih ada Pilah jabon ya Nih kalian lurus aja guys Jangan ke kiri Nih ya Ikutin aja jalan ini Nih pokoknya ada tembok nih Tinggi banget Sebelah Kanan Di atas sini nanti Ada pohon durian ya Satu-satunya Di depan pilah Dulu waktu musim Durian berbuah Saya suka penasaran Orang buahnya lewat banget Nih saya coba berhenti sebentar Sini kayak tempatnya Udah lumayan tinggi Kalo disini ya Nih namanya Bukit Pilah mas Nah ini yang saya maksud nih guys Ini yang ada pohon durian Satu-satunya tuh Masa Allah Gila tuh Gunung gede pang rangu ya Kalo cuaca cerah kayak gini Gokil guys Ini disuguhkan pemandangan Indah sore hari Saya nyantui dulu ya Nih jam 5 sore Kalo cuaca cakep kayak gini nih Oke guys kita lanjut lagi ya Setelah tadi nunjukin view cakep Ke temen-temen ya Ini kita langsung mengarah Keluarnya nanti Di Bukit Pelangi Kalo lewat rute ini Banyak ini guys Banyak apa namanya Banyak tikungan Nah ini juga ada nih Jangan ke kanan Itu pilah ya Pokoknya kalian turun aja nih Ngikutin jalan nih Nah tuh ya Ada mobil mewah Mobil mewah Mau ke pilah Biasanya nih Disini Maka temboknya Tinggi-tinggi ya Namanya juga Lewat kampung Arab guys Pilah-pilah orang Arab Kapitan memang gak megah Oke Ini nanti di ujung jalan ini Kita ketemu Pertigaan Nah lebih tepatnya Disini nih Ciri-cirinya ini ada warung nih Nih ya Ada warung Kalo kalian mau Tembus ke Sentul Bukit Pelangi Kalian jangan ke kiri Ini kalo ke kiri Ke jalan rei puncak Nih kita lurus aja disini nih Oke jangan ke kiri ya Nah Itu kalo ke kiri Keluar ke jalan rei puncak Oke pokoknya Ngikutin aja jalan ini nih guys Gak usah khawatir Kalian gak akan nyasar Kalo memang kalian Pingin lewat alternatif ya Tanpa melalui Jalan rei puncak Nih Dari sini juga bisa Tapi kita ambil ke kiri nih ya Nih ya Alternatif Bogor Jakarta tuh Itu udah dikasih pelang tadi Ikutin aja jalan ini Sebenernya ke atas juga bisa Tapi saya lebih Menonton temen-temen ya Lewat Lurus aja tadi Nah rute yang Saat ini sedang kita lalui ya Nanti kita melewati Jalan yang mau Ke Kopi Humaira nih guys Kalo lewat rute ini Wuh liat ya Mobil-mobil mewah nih Pada lewat sini semua Kalo sore Nah ketemu lagi Pokoknya Lewat rute ini Memang Selalu menemukan tembok Kiri kanan Kiri kanan ya Wih itu liat guys Padahal bisa tuh Oke guys Ini kita lurus aja ya Pokoknya kalian ngikutin aja Jalan ini Gak usah khawatir Nanti tembus pokoknya Pokoknya ciri-cirinya Jangan lupa ya Selalu menemukan tembok-tembok Tinggi-tinggi panjang Karena disini Kiri kanan kita pilah guys Temboknya itu Warna kayak bata-bata gitu Ini ada tulisan apa ini Subandi Ciburial Nah disini Jalannya cukup lumayan Menurun ya Tapi kalian gak usah khawatir Gak ekstrim-ekstrim amat Tapi insya Allah bisa Nih kita ambil ke kiri nih guys Nah ini ya Jalannya nih Bisa bang hero Mobil motor Bisa banget Sebenernya tadi Lewat sebelah kiri juga bisa Tapi saya nyaranin Mending lewat sini aja Laman kok Jalannya Ini ada bambu-bambu Tuh ada motor Tuh dari bawah Cuma kalau dari bawah Lumayan anjak Kalau dari Atas Maman aja Nah setelah sampai disini nih guys Di ujung jalan Yang kita menurun ini Ini kalau kalian mau Ke Humaira Kopi Maupun ke Damar Langit Nah ini kalian ambil Ke kanan Ya Nih kanan nih Tuh ada mobil keluar Saya pernah buat konten Kita pernah kesana ya Ke Humaira Kopi Oke Kita langsung Disini kita ketemu Pertigaan Jangan lupa ya Kalian kalau mau ke Bukit Pelangi Sentul Lurus aja Jangan ke kiri Ini kalau ke kiri Ke jalan Rai Puncak Tembusnya ke Pasar Cisarwa Oke Itu tadi pertigaan ya Jadi kalian ngikutin aja Jalan ini guys Nih Menurun Tuh Lihat ya Wuhuu Luar biasa Oh Jadi kita lewat Pila-pila guys Oke guys Sampai disini Kita ketemu Jembatan ya Dan juga Pertigaan Jadi kalau kalian Lurus Itu ke jalan Rai Puncak ya Tapi kalau kalian mau Lebih alternatif lagi Ke Bukit Pelangi Jadi kita Ke kanan berarti guys Jangan lurus Nah Lurus rute ini ya Ini buat teman-teman yang penasaran Tembusnya kemana Tembusnya kemana gitu Saya tuntun ya Sampai ke Bukit Pelangi Ini ciri-ciri Di sebelah kita ini ada Aliran sungai Ini kita masuk Di kampung Jogjokan Namanya Oh di puncak ya Ini udah masuk Di daerah Cisarua Jadi sekali lagi Teman-teman Kalau nanya Apakah mobil bisa Masuk Bisa banget ya Walaupun jalannya Pas-pas banget nih Satu mobil Ini contohnya Tadi ada Ada mobil ya Jalannya bagus Nah ini kita ketemu lagi ya Sebagai contoh Kalau teman-teman Menemukan video ini Apakah Mobil bisa masuk Nih contoh nih Mobil bisa ya Apalagi kalau motor Waduh Nyaman banget Kalian terhindar dari Kemacetan Enak lah pokoknya Intinya santui Tuh guys Di puncak Masih ada sawasawan Di sebelah kiri Ini ciri-ciri ya Kalau kita melintasi Jalan alternatif Ini kita Berada di Kampung Jogjokan Kalau nggak salah Kalau di puncak Bener-beneran Saya nggak salah ya Nah ini Lihat nih Mobil-mobil ya Oke Kita ambil ke Lurus aja dikit ya Ini enaknya Kalau motor gini guys Barangkali nanti Kalian bosan ya Lewat jalan raya Puncak mulu Ingin sekali-kali gitu Lewat perkampungan Nah ini Tapi sih Saya menyarankan ya Ini jalan untuk Kalau kalian Jenuh Penutupan jalan raya Puncak Pas mau balik One way One way Waduh Ditutup lama Lagi Mendingan Lihat sini Ini ya Sebagai Gambaran ya Seperti inilah Bentuk jalan alternatif itu Oke guys Saya berhenti sebenak Lebih tepatnya nih Di depan Arion KP ya Di jalan alternatif ini Oke Kita langsung lanjut lagi Nah ini tembok Tinggi sebelah kanan ya Nah ini kita lurus aja Kalian jangan ke atas ya Nanti di bawah kita Melintasi Rest area Di Kampung Jogjokan Nah ini rest area nya ya Ini sebagai ciri-ciri Kalau kalian udah menemukan ini Berarti kalian gak nyasar lagi Di jalan yang sedang saya review ya Ini kita masih berada di Kampung Jogjokan Dari sini nanti kita langsung ya Masuk lewat Kampung Cilember Oke guys Setelah tadi kita dari rest area ya Di Kampung Jogjokan nih Di sini mah padat penduduk Tuh lihat ya Mobil mewah Si aman lah Walaupun jalannya pas Satu mobil ya Sebenernya dua mobil bisa ini Cuman ya itu Agak mepet ya Oke guys Ini nanti ya Di ujung ini Ini ciri-ciri nya tembok ya Ini ada pohon Cemara Kayaknya gede-gede banget Sebelah kanan Ini sebelah kanan juga banyak yang jualan Nah ini kita Ketemu Pertigaan nih guys Iya saya berhenti dulu ya Sebentar disini ya Jadi kalau kalian mau ke Lewat Kilember ya Lewat Bukit Pelangi Lewat sini bisa Nih Bogor katanya Tapi ini keluarnya Nanti di Jalan Repuncak nih guys Jadi saya tuntun kalian ya Kita gak lewat Jalan Repuncak Kita langsung lurus aja Lewat Kilember nih Oke Tadi kalau ke kiri Keluarnya di Jalan Repuncak Kalau misalnya kalian menghindarin macet Percuma juga Mendingan kalian lewat Kilember Nih makanya saya tuntun ya Nah setelah dahil pertigaan tadi Ini ada ya Jati Mas Hijau Pila ini sebelah kiri Itu sebagai ciri-ciri guys Kalau kita udah mulai masuk di Desa Cilember Nah ini ya SMP Negeri 1 Cisarua Oh ini masih Jogjokan guys Berarti sebentar lagi Kita ke Kampung Cilember Nah ini kan desa Jogjokan SDN Jogjokan 01 Ini kalau kalian udah Menemukan ini Piladerta Di sebelah kanan Pokoknya kalian ngikutin aja ya Lurus jalan ini Nah ini ciri-cirinya Seperti biasa Kemulai kita tembok Nih mobil mewan Wih plat D Bandung guys Nih ya Menemukan Masjid Jami Alhidayah Di Cisarua Nih tuh lihat ya Truk bisa masuk Nih mobil mewah bisa masuk Padahal kalau di Cisarua Nih kampung padat penduduk Nih kalau di puncak Oke guys Ini kita udah masuk ya Di Cilember Nah itu ada mobil keluar tuh ya Nih namanya Jalan Pesantren Yang dulu saya pernah buat konten ya Namanya tuh Curug Apa ya kemarin ya Sampai saya berhenti sebentar sini Ini dulu kita masuk Lihat sini nih Dalam pesantren Oke Pokoknya kita lurus aja Saya benar-benar Mengantar kalian ya Kita lewat Perkampungan Betul-betul Sampai ke Bukit Pelangi Bisa Bang Heru Bisa banget Tadi kita dari arah masjid Atau Aun ya Pokoknya kalian ikutin aja Simak video ini ya Ini cuman saya skip Dikit-dikit aja guys Dimana titik-titik pentingnya Ada pertigaan Saya menyalakan kamera ya Supaya temen gak Nyasar Oke guys Kita sambung lagi Kita berada di Kampung Cilember Nah ini sebagai contoh ya Sekali lagi Kalau kalian bawa mobil ya Apakah jalan ini worth it Dilalui kendaraan roda 4 Menurut saya masih rekomendasi ya Jalannya juga bagus Cuman namanya Jalannya pas satu mobil ya Kayak ginilah Intinya kan kalian menanyakan Alternatif ini Dari Majid Ataun Sebenarnya tembus kemana Bang Heru Jadi saya nonton kalian ya Yang penasaran Dengan jalan Lewat Jogjokan Lewat Cilember Lewat Kampung Arab Jadi sebenarnya Alternatif ke puncak Itu banyak guys Cuman banyak orang Yang juga gak tau Nah ini ada TPU Ini guys Kiri kanan ya Di Kampung Cilember Nah Kalau kalian mau Lewat Kampung Desa Kampung Cilember Saya berhenti dulu ya Ini kalian bisa nih Ambil lewat gang ini Lewat SDN 01 Kampung Cilember Ini ya Oh coba kita sebelah kanan aja guys Lewat Kampung Cilember aja guys Tapi jalannya agak sempit ya Nah itu tadi Kalau kalian mau lurus juga bisa Tapi saya ngajak kalian lewat sini nih Disini kita melintasi SDN 01 Cilember Nah kayak gini nih jalannya Ini juga masih bisa ya Mobil Mod 1 Cuman agak menyempit jalannya guys Ini kayaknya sih rekomendasi Motor kalau liat sini Tapi kalau mobil tadi tuh Kalian lurus aja Nih ya Lihat ya Jalannya Pas satu mobil guys Lewatin tembok-tembok rumah orang Tapi aman Masih bisa kok Mobil lewat Ya mudah-mudahan nanti Pas kita Review ini ada mobil lewat Ini kan SDN Negeri 01 Nah sini ya Kalau di Kampung Cilember nih Jalannya udah mulai menyempit Masalahnya Uh tuh ada jembatan ya Selamat datang di Kampung Anjar Oke Setelah tadi kita dari Cilember ya Ini kita masuk Kampung Anjar Nah kayak gini jalannya Ini kalau kalian baru belajar mobil Jangan lewat sini lah Selain sempit menikung Oke ini Ada tembok ya Ini pokoknya rekomendasi jalan ini Ini motor yang lewat Nah kalian ketemui Batu-batu warna Tembok kiri ini ya Jadi kalian udah gak nyasar nih Kalau kalian mau Warah ke Bukit Pelangi Dari sini nanti Kalian saya tuntun Kita lewat Ini guys Lewat Jalan terobosan Oke Jadi kayak gini jalannya Pokoknya kalian ngikutin aja jalan ini ya Cuman kayak gini Jalannya agak meranjak Tuh ada tulisan anjing sih ya Nah ini di sebelah kanan nih guys Ada bangunan Rumahnya kayak Rumah panggung Tapi ini pila nih guys Nah Kita ketemu Jalan disini nih Agak melandai Jangan ke kanan ya Kanan tuh kayaknya ke pila Kunjung ikutin aja Jalan ini Saya menuntun Pokoknya teman-teman ya Sampai ke Bukit Pelangi Nah di ujung sini guys Kita mau pertigaan jalan ya Tapi kalian jangan ke kiri Ini ke kiri kayaknya ke pila Ambil ke kanan sedikit Nah ini agak nanjak Nah ini jalannya ya Jadi aman lah Kalau bawa mobil Kalau kalian bukan Supir yang bener-bener baru belajar Insya Allah aman lah Walaupun jalannya tadi di kampung Cilember ya Pas banget dengan satu mobil Nah ini nanti kita Keluarnya di bawah sini ya Jalan yang mau masuk ke Menuju ke Curug Panjang Wih Kita turun nih guys Nih jalannya kayak gini ya Tuh Aman ini Bang Hero Aman lah Banyak mobil-mobil pada lewat sini Kalau yang paham tapi Nah disini saya berhenti sebentar Jadi kita keluarnya disini nih guys Ini ya Ini namanya Garden Resort Hotel Itu kalau ke atas ke Curug Panjang Kita ambil ke kiri ya Nanti saya nonton teman pokoknya Sampai ke Bukit Pelangi Sesuai janji saya guys Oke guys Kita sambung lagi ya Sekadar ngasih informasi ke teman-teman ya Supaya nggak keleru Nah Sampai disini Ini saya berhenti sebentar ya Ini namanya Toko Lugas Ini ya Bangunan gede Kalian jangan lurus Itu kalau lurus Ke jalan Repunca guys Kita ambil ke kanan nih Ingat ya Ambil ke kanan Karena saya nonton kalian Kita keluarnya di jalan Terobosan Itu tadi Keluarnya di jalan Repunca ya Saya khawatirnya Kalau kalian ambil Lurus tadi Nggak ke kanan Yang saat ini sedang saya lintasi Ya ketemunya macet-macet juga Jalan Repunca Ini intinya kan kita menghindari macet Pokoknya intinya kalian Ikutin aja jalan ini ya Nih guys Kita melintasi Wisma TNI Angkatan Laut Nirwana nih Sebelah kanan ya Ini juga di ujung Ini ada Wisma Barata Indonesia Berarti kalian Mengikuti Rute yang Sedang saya review ya Jadi pokoknya Tinggal lurus aja Ngikutin jalan ini guys Nah disini Ini juga ada Pecah jalan Tapi kalian jangan lurus ya Kita ke kiri sedikit Pokoknya ngikutin jalan yang lebar aja Ini ada kayak jembatan ya Nah ini juga ada pilah Sebelah kanan ya Namanya gendut Kalian lurus aja Ini ada tembok sebelah kanan Ada gapura Kita ngikutin aja Jalan gede ini Nah ini ya Nanti kita melewati Tembok panjang Ini kayaknya Kalau dilihat Di atas ini pilah guys Nah ini yang sebut ya Kiri kanan Tembok yang panjang Kalian lurus aja Saya akan menuntun kalian Keluar ke Sentul Gunung Gelis Oke guys Setelah sampai disini Harap hati-hati ya Karena di bawah ini Ada pecah jalan Nah ini ya Kalian jangan lurus Kalau lurus ke jalan Rai Puncak lagi Kalian ngikutin aja nih Nah ini ke kanan ya Ini dikit lagi Maghrib masalahnya Nah ini ya Itu lurus Pila Tapi kalian ngikutin aja Jalan gede ini Ini ada warung disini nih guys Nah ciri-ciri Jalannya kayak gini ya Ini kondisinya Sedikit lagi Udah maghrib Tapi aman kok Jalannya lancar jaya Nah di bawah juga Kita ketemu Pertigaan Kalian Ambil ke kanan aja ya Jangan ke kiri Ke kiri Keluar lagi Jalan Rai Puncak Nah di sebelah kanan kita Sebagai ciri-ciri Ini ada tanah kosong ya Dulunya sih kandang kuda Nah sampai disini Misalnya kalau lurus Bisa Bang Hero Wah ini jalannya agak ekstrim itu Ini tembusnya ke Bojong Koneng nih Kalau lurus ya Motor sih cocok Kalau mobil enggak Nah liat sini aja nih Nah ini kalian ketemu Gapuran guys Kampung Kabajaan Oke Wih nurunin apa ini Pupuk kali Wih pas banget ya Sajan Maghrib Oke gaskan ya Nih kita dari sini langsung ya Ke Jalan Terobosan Gunung Gelis Wih Sawah-sawah disini guys Kan main tuh ya Mantep Oke kita langsung gaskan Ini mumpung masih agak terang ya Biar enggak terlalu gelap ya Nanti kita keluarnya di Jalan Terobosan Gunung Gelis Oke guys Kita sambung lagi Ini sebagai ciri-ciri ya Kalian melintasi Masjid Mega ya Berkubah warna hijau Sebelah kanan Pas banget aja Maghrib Tapi bocil-bocil Sini Masih pada Main Layang-layang Kalau kelihatannya Nah ini kita udah Mengarah nih ya Kita menemukan Masjid tadi Kita Melintasi Jalan Terobosan nih guys Yang tembusnya Yang tembusnya nanti di Gunung Gelis Sentul Nah ini Ciri-ciri nih guys Di ujung ini ya Ada portal Ini ada Pos Yandu Dahlia Namanya Pos Yandu Dahlia Ini udah cukup Lumayan gelap ya Karena udah Maghrib Tapi ini Kita udah mengarah ya Keluar di Jalan Terobosan Oke guys Kita sambung lagi Masih di Jalan Terobosan Nah ini Sebagai ciri-ciri ya Karena ini Maghrib Ini Santren Inggris nih guys Nah Di sebelah kanannya ya Jadi Kita keluarnya Di Jalan Terobosan Nanti di ujung ini ya Misalnya kalau kalian nanya Bang Hero aman gak jalan ini Aman banget Jarang ada yang mobil lewat Ya pokoknya enak lah Jadi ini kalau Hasil Tangkapan kamera saya Agak gelap Mohon maaf ya Karena saya gak pakai Mode malam ya Atau EA-nya Jadi saya pakai Video biasa aja Tapi intinya Saya ngantar temen-temen ya Sampai keluar ke Jalan Terobosan Bisa dilalui mobil Kalau motor Mereka udah pasti ya Ini dikit lagi Di ujung Kita keluar Di Jalan Terobosan Wow ada anak kucing Wow Nah ini dia ya guys Kita keluarnya disini nih Saya berhenti sebentar Disini ya Ini namanya Jalan Terobosan Nah ini dia nih Keluarnya disini Ciri-cirinya ini nih Tuh jalan alternatif puncak tuh Pasir angin Jadi kalau udah Sampai disini Kalau kalian mau Lewat bukit pelangi Kalian ambil ke kanan nih Tembus ke sentul ya Tapi saya lebih Menyarankan Kalau kalian keluar Dari sini nih Tuh jalan Terobosan Lebih baik kalian ambil Ke kiri guys Lewat Jalan Sumarekon Jadi kalau ke kanan Lewat bukit pelangi Ke kiri Lewat Sumarekon Oke Nah saya pilih Lewat ke kiri Oke guys Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Berguna buat teman-teman Kita udah keluar ya Dari jalan Raya Puncak Buat teman-teman Yang penasaran aja Tembusnya kemana Itu tadi ya Jadi dari Majid atau Aun Kita keluarnya disini nih Nih ada KP Collector nih Sebelah kiri ya Tadi kalau keluar Dari jalan Terobosan Ke kanan dari Bukit Pelangi Nah saya nonton Kalian rekomendasi Kita lewat Sumarekon Nah disini kita ketemu Perempatan jalan Hati-hati Kalau kalian mau Sumarekon Nah kita ambil ke kanan Kalau ke kiri Ke puncak itu guys Oke kita pelan-pelan ya Karena disini Luar biasa nih guys Rame Oke guys Akhirnya saya sampai ya Telah mengantar kalian ya Kita blusuk-blusukkan Lewat jalan alternatif Mudah-mudahan bermanfaat Jadi saya tutup Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tipft Uit Menna Inna So 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 Terima kasih.